Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Semboja Gedung Jati Dan cerita ini diambil dari salah satu akun kaskus Yang bernama Indra 057 Inilah cerita selengkapnya Samban dan laki ngerjain aku kan mas Ku dengar suara selamat yang berjalan di belakangku Dengan kesal aku berbalik dan melocot ke arah anak itu Ngerjain dengkul memelocot itu Kamu gak lihat wajahku masih pusat kayak gini Lagian apa untungnya Aku sampai nyaris terkencing-kencing Lari dari sini ke waduk Kalau cuma buat ngerjain kamu Kurang kerjain banget Dengusku kesal Ya siapa tau saja mas Sebenarnya Sampai cuma mulai temani karena bandut lagi gak ada di rumah itu Uca selamat sambil nyengir Wadus Sungutku kesal Kalau cuma begitu Gak perlu aku mengarang cerita soal hantu segala Dibancing sama sepuluh serokok Juga kamu langsung lupa sama cewekmu Yang di waduk tadi Eh Ya juga ya Selamat menggaruh kepalanya yang tergatal Lah terus Sekarang mana Apanya Tanya aku Ya cewek yang kalah sampan hantu itu Tadi disini met Aku menunjuk lincak yang ada di teras rumahku Yang sekarang sudah kosong itu Tapi kau sekarang udah gak ada ya Jangan-jangan sudah pergi met Kayaknya gak mungkin deh mas Kalau pergi Selamat berspekulasi Kenapa gak mungkin met Tanyaku heran Ya kalau dari siang sampan ceritakan tadi Bahwa dia sudah berusaha payah Ikutin sampan dari waduk kesini Masa begitu sampai sini langsung pergi gitu saja Iya juga ya Kumamku Membenarkan pendapat selamat Atau jangan-jangan Waduh Gawat met Gawat kenapa mas Ini selamat bertanya heran Kayaknya tadi aku lupa mengunci pintu deh met Lah terus Apa bunganya sama mengunci pintu sama hantu Kamu gimana sih met Kalau pintu rumah gak dikunci Itu berarti hantu bisa saja masuk rumahku Sampan ini lucu mas Memang paulnya apa pintu dikunci sama hantu mas Mau sampan kunci pakai gembok kapal Kalau hantu bisa nembus mas Kecuali kalau sampan menguncinya pakai cimat Iya juga ya met Lagi-lagi Aku membenarkan pendapat selamat Lah terus Sekarang banyak gimana met Belakonannya sama aku tuh mas Ini kan rumah sampean Hmm Gini aja deh met Coba kamu buka sedikit pintunya Terus Kamu intip ke dalam Gak mau ah Kenapa juga aku yang harus mengintip Sampan saja mas Kan ini rumah sampean Tapi Aku takut jemut Kalau pas aku buka pintunya Terus Tiba-tiba perempuan nongol Di depan wajahku Gimana itu Serem lemet Emang Seserem apa sih mas Sampai sampan ketakutan gitu Ya pokoknya serem met Mukanya itu loh Busuk Penuh belatung Matanya Cobot gundal gandul Itu lemet Mempel di pipi Terus Pipinya robek Sampai ke telinga Sampai kelihatan Alah Sudah mas Nggak usah diceritain Sekarang buka saja pintunya Kalau itu hantu berani macem-macem Biar ku kencingi wajahnya yang busuk itu Kucar selamat memotong ucapanku Semprul kamu Jangan asal ngomong mat Nanti Siapa tadi yang ngomong-ngomong kencingi wajahku Sini Biar aku bikin bengkak burungnya Belum sempat aku buka pintu Sebuah suara terdengar dari dalam rumah Aku tertawa geli mendengarnya Kenapa tertawa mas Tanya selamat heran Bener mat Dia ada di dalam rumah Kok sampai yang tahu Barusan aku dengar dia ngomong Ngomong apa mas Coba cek isi jalan namu mat Ada yang bengkak enggak Entah memang konyol Atau tak sadar Selamat membuka reseting jalanannya Masih utuh mas Enggak ada yang bengkak Memangnya kenapa toh Barusan dia bilang Mau bikin bengkak burung Orang yang bilang kamu Mengencingi wajahnya Waduhs Demit mesung ternyata Gak malu apa perempuan Ngomong perabatan laki-laki Ngurutus selamat Yang perlu sadar Kalau dikerjain Makanya jangan sombrel mat Ujarku mengingatkan Sudah Kita masuk saja mas Sepertinya dia gak jahat kok Tapi bilang dulu sama dia Jangan pasang wajah serem lagi Dan jangan bikin kaget Ujarku selamat Aku pun segera muter Hendrik pintu Setelah sebelumnya Bertedak ke dalam Rum Aku masuk ya Tapi tolong Jangan pasang wajah serem lagi Dan jangan bikin kaget Suruhku sambil pelan-pelan Buka pintu Ada mas Selamat yang penasaran Ikut mengintip ke dalam Ada mas Tuh lagi berdiri di pocokan Lagi ngeliatin fotoku kayaknya Ujarku yang memang sangat jelas Melihat ninggrum Tengah berdiri di sudut ruang tamu Wah Jangan-jangan di naksir sampean mas Pakai ngeliatin foto segala Ujarku selamat tengah berbisik Hus Jangan salah kalau ngomong Mau anumu beneran dibikin pengakbeneran Eh Ya jangan lah mas Selamat terkekeh Sambil memegangi selangkangannya Tapi bisa saja loh mas Buat apa coba dia Sampai ngikutin sampean Ke rumah kamu Kalau bukan karena Naksir sampean Ngawur kamu Kan tadi aku sudah bilang Kalau dia mau minta tolong sama aku Eh Dia melocot lemet Ngeliatin karak kamu Ujarku yang memang melihat ninggrum Bersih degap Sambil melocot karak selamat Wah Jangan-jangan dia mulai terpersonang Melihat ketampananku mas Kata selamat sambil terkekek Eh Bentuknya kayak gimana sih mas Masih serem atau Enggak mat Udah gak serem lagi Udah cantik sekarang Cantik mana sama bandut mas Ngawur kamu Masa mau dibandingin sama Emangnya es Eh Goyul loh mas Ya sudah Sampai naik ngobrol saja dulu Itu sih hantunya Aku tapiin kopi dulu Kata selamat Sambil ngeloyor ke dalam dapur Loh mat Kok malah ditinggal loh Orang suruh nemenin juga Selamat Tak mengacaukan kata aku Kini tinggal aku seorang Yang berdiri di ruang tamu Agak jauh dari tempat Ninggrum berdiri Jujur Meski kini wujud Ninggrum Sudah kembali ke wujud aslinya Namun rasa takut Masih menghantuiku Mengingat bahwa Makhluk di hadapanku ini Itu bukanlah manusia Menyebalkan Gadis itu mendengus Sambil menatap ke dapur Kedua tangannya Masih dilepat di depan dada Tentas sudah berapa kali Semenjak bertemu Aku mendengar kata Menyebalkan Terucap dari bibir gadis itu Kok kamu mau sih Temenan sama orang kayak gitu Hmm Selamat maksudmu Ujarku serit gugup Jadi namanya selamat Gadis itu beralih menatapu Eh Iya Dia sebenarnya baik kok Meski kadang tingkanya Agak sedikit konyol Gak usah dimasukin ke hati ya Semua kata-kata dia tadi Jelasku Agak khawatir juga Aku kalau sampai ke sini Berbuat yang macam-macam Kamu terselamat Terserah lah Aku gak ada urusan sama dia Urusanku itu Suma sama kamu Dan maaf Kalau tadi aku sempat bikin kamu Ketakutan gitu Aku kira kamu sudah biasa Melihat yang serem-serem Gak taunya Gadis itu tertawa kini Mungkin menertawakan diriku Yang tadi lari terbirit-birit Saat melihat wajah menyeramkan Yang diperlihatkannya Iya Gak apa-apa kok Aku cuma kaget saja tadi Gilaku Oh iya Kalau boleh tahu Apa maksudmu Sampai menambahkan diri Kepadaku Dan mengikutiku Sampai di sini Menambahkan diri Gadis itu Bertanya heran Aku sama sekali tak mengerti Justru aku yang awalnya heran mas Kenapa kamu bisa melihatku Tapi sudahlah Itu tak terlalu penting juga Yang jelas Aku senang Akhirnya ada manusia yang bisa melihat Dan berkomunikasi denganku Sudah lama aku menunggu Sahas-sahas seperti ini Lalu Meski belum begitu mengerti Dengan semua kejadian Yang kulami malam ini Bersama ningrum Tapi rasa penasaranku Terhadap masa lalu gadis ini Mengalahkan rasa penasaranku Yang tiba-tiba Bisa melihat hantu Duduklah mas Akan aku ceritakan semuanya Kata gadis itu Aku pun duduk di sofa panjang Di ruang tamu itu Sementara ningrum Duduk di sofa Yang ada di hadapanku Selamat muncul dari arah dapur Sambil membawa nampan Berisi tiga cangkir kopi Dan sepiring gorengan Yang tadi aku beli Di waduk Saat menjemput anak itu Dimana dia mas? Bisik selamat Sambil menetakkan nampan Di atas meja Aku hanya berisarat Bawa ke disitu Tengah duduk di hadapanku Mbak Dengan gaya yang dibuat Buat sosopan Selamat meletakkan Salah satu cangkir kopi Yang dibawanya di hadapan ningrum Ini aku buatan kopi pahit Spesial buat sampean Monggo dinikmati mbak Sama sepertiku Ningrum juga mendelik Melihat tingkat selamat itu Apa maksudnya coba? Pakai nyiapin kopi segala Berdingrum Buang jelas-jelas Dia itu hantu Mana mau disukui kopi Pahit lagi kopinya Ya sudah mas Sampan tanya dia Apa maunya Sambil ikutin sampan kemari Aku tarpan dulu Sambil nonton TV Selamat lalu beranjak Kedepan meja TV Dan merebakkan tupunya Di atas karpet Yang memang Sengaja aku gelar disitu Seolah tak memperdulikanku Ia lalu sibuk Dengan ponselnya Sementara ningrum Mulai menceritakan Semua kisahnya Sejak awal Dia kabur dari rumah Dan meninggal Lalu jadi arwah Kentayangan Aku mendengar Semua cerita Gadis itu Dengan seksama Dan saat Gadis itu Memintaku Untuk membantunya Meminta maaf Kepada keluarganya Entah mengapa Aku seolah tak kuasa Menolak Dengan gampangnya Aku berjanji Bahwa siang nanti Aku akan Menemui keluarganya Di desa Karang Bagaimana dengan laki-laki Yang menjadi pacarmu itu Tanyaku Begitu ningrum Mengakhiri ceritanya Entahlah mas Aku sudah Tak perlu lagi padanya Mungkin Aku memang telah Memilih laki-laki Yang salah Yang akhirnya Menjerumuskanku Kedalam masalah Yang menjeratku Sekarang ini Desa Karis itu pelan Enggak Maksudku Tadi kamu cerita Sebelum ninggal Kamu sempat makan Barang sama pacarmu itu Apakah dia yang Munuhmu Tanyaku lagi Aku juga tak tahu mas Yang kuingat Sehabis aku makan itu Aku merasa pusing Dan mual teramat sangat Terus aku Nggak ingat Apa-apa lagi Saat sadar Aku sudah Menjadi seperti ini Dan melihat Dasatku Telah tenggelam Terpungkus karung Di dasat sungai itu Sampai sekarang Dasatmu masih Di sana Tanyaku lagi Ya mungkin Sudah tinggal Tulang-tulang Saja mas Karena Kejadiannya Sudah sangat lama Malang sekali Nasibmu rom Aku mendasa Membayangkan Seperti apa Rasanya Mengalami nasib Seperti Kedis itu Ya Mungkin ini Sudah menjadi Nasibku mas Aku juga Sudah tak berlaku Dengan pasarku itu Atau Dasatku yang Masih Di dasat sungai Kata maaf Dari buku Karena Hanya dengan itu Aku bisa tenang Di alamku Sebentar Dari tadi Kamu coba bilang Soal ibumu Bagaimana Dengan ayahmu Ayahku Dia sudah lama Meninggal Semenjak aku Sekolah SMP Kalau gak salah Jadi Praktis Semenjak itu Aku tinggal Hanya dengan Ibu dan adikku Karena itulah Aku merasa Ibu pasti Sangat terpukul Saat aku Pergi dari rumah Dan Gadis itu Mulai terisak Ya sudah Nanti Biar aku coba Bantu semampuku Ucarku mencoba Menghibur Meski aku Belum yakin Bantuan apa Yang bisa Kuberikan Kepada Gadis itu Datang Ke rumah Orang Yang sama Sekali Takku Kenal Lalu Mengatakan Bahwa Anak Mereka Telah Mati Dan Menjadi Arwah Kentayangan Sungguh Bukan hal Yang mudah Untuk Lakukan Tapi Aku Yakin Selama Niatku Baik Pasti Nanti Akan Ada Jalan Mungkin Ninggrum Bisa Sedikit Membantu Juga Selamat Kepada Nenak Itu Dalam Mempermainkan Kata Bisa Aku Manfaatkan Terima kasih Mas Aku Tak Salah Menilai Ternyata Ternyata Ah Ternyata Mas Tapi Terima Kasih Sekali Lagi Mudah Mudahan Ibu Dan Radiku Bisa Menerima Yang Menimpaku Ini Kalau Begitu Aku Pamit Dulu Ya Mas Nanti Aku Kembali Lagi Kalau Kamu Sudah Siap Sepertinya Kamu Juga Butuh Israhat Malam Ini Sepertinya Malah Yang Berat Untukmu Malam Ini Sepertinya Malam Yang Berat Untukmu Maaf Kalau Sudah Merepotkan Gadis Itu Berdiri Lalu Melayang Keluar Menembus Pintu Aku Hanya Bisa Mendengi Kepergiannya Dengan Perjuta Pikiran Yang Berkecamuk Dimanaku Semua Kejadian Yang Aku Alami Malam Ini Semua Kejadian Yang Aku Alami Malam Ini Seperti Mimpi Saja Rasanya Dan Aku Berharap Semua Ini Memang Hanya Mimpi Meski Aku Yakin Ini Bukanlah Sebuah Mimpi Yes Bakalan Viral Suruhan Selamat Membuyarkan Lampunanku Apa Semat Bukannya Tidur Malam Main Happy Mulu Sudah Mau Subuh Ini Coba Lihat Mas Bagus Enggak Kalau Video Ini Aku Enggak Di Mesos Selamat Bangun Dan Menunjukkan Sebuah Video Yang Ada Di Ponsel Sejenak Aku Mengernyatkan Dahiku Membaca Judul Video Yang Dibuat Oleh Selamat Itu Sudah Membuatku Curiga Diduga Diduga Terima Sampai Sampai Berangkat Ke Cangga Samar Kudengar Suara Sempreng Selamat Membangunkanku Aku Pun Menggeliat Dan Buka Mataku Dengan Mata Masih Mengantuk Aku Lalu Bangun Dan Melihat Jam Yang Menempel Di Dinding Baru Jam 6 Pagi Aku Menguap Dan Merekangkan Badanku Yang Terasa Pegal Ketiduran Di Sofa Dengan Posisi Meringkung Sungguh Tak Nyaman Rasanya Apalagi Semalam Sempat Maraton Dari Rumah Ke Waduk Lalu Balik Lagi Ke Rumah Ditambah Dengan Satu Jam Tidur Yang Satu Kurang Karena Setelah Subuh Aku Baru Sempat Menjamkan Mata Membuat Rasa Malas Meneraku Baru Juga Jam 6 Ujarku Sambil Berdiri Dan Bermasuk Untuk Kemar Namun Langkahku Terhenti Tiba-tiba Saat Batningrum Telah Berdiri Di Pojokan Ruah Tamu Sambil Tersenyum Karaku Sungguh Senyum Yang Dalam Sekejap Bisa Menghilangkan Rasa Katuku Andai Saja Dibukan Hantu Kamu Sejak Kapan Kamu Disini Tanyaku Heran Karena Seingatku Setelah Ngobrol Semalam Kedih Itu Pamit Untuk Kembali Kewaduk Lo Sampan Iki Pia Thomas Lo Sudah Jelas Jelas Aku Dari Semalam Aku Disini Gitu Kok Kan Sampan Sendiri Yang Ninggrum Selamat Kujarku Motong Ucapan Selamat Sambil Menelengkan Kepalaku Ke Pojok Ruangan Masa Bagi Bagi Kini Hantu Dan Nongol Selamat Ikut Menatap Kesudut Ruangan Meski Aku Yakin Anak Itu Tak Bisa Melihat Kebenaran Ninggrum Jadikan Jadikan Mas Kita Kekarang Ninggrum Masih Mengubar Senyum Manisnya Sungguh Penampilan Kek Disitu Benar Benar Bisa Merotokan Dimanku Kalau Saja Aku Tak Ingat Bahwa Sudah Ada Indri Yang Menjadi Ibu Dan Anak Cantik Anggun Dan Mengemaskan Nanti Agak Siangan Ya Rum Gak Enak Juga Kalau Pagi Pagi Harus Bertamu Apalagi Kelumah Orang Yang Sama Sekali Tak Kenal Ujarku Beralasan Padahal Aku Sedang Berpikir Apa Yang Kukatakan Kepada Keluar Ninggrum Nanti Kalau Sudah Bertemu Siang Senyum Di Wajah Ninggrum Memudar Panas Mas Lagian Karang Kan Jauh Berangkat Pagi Juga Sampai Disana Udah Siang Aku Hanya Tersenyum Kejut Baru Tahu Kalau Ada Hantu Kau Takut Sama Panas Tapi Ada Benarnya Juga Karang Lumayan Jauh Kalau Berangkat Siang Bisa Bisa Sampai Sana Udah Kesorean Yaudah Kalau Gitu Tunggu Sebentar Aku Taman Di Dulu Ujarku Lalu Aku Menolek Raslamat Kayaknya Hari Kayaknya Hari Ini Aku Gak Masuk Kerja Lagi Loh Kenapa Mas Kemarin Kita Sudah Polos Masa Hari Ini Mau Polos Lagi Bisa Dipecat Kita Nanti Kalau Keserian Polos Mas Aku Ada Sedikit Urusan Kamu Kalau Mau Berangkat Ya Berangkat Saja Mat Tapi Kalau Boleh Aku Pejam Motornya Ya Kamu Berangkat Kerja Jalan Kaki Saja Wah Ya Ya Bisa Gitu Mas Kita Ini Kan Sepaket Kalau Sampai Sudah Masuk Kerja Aku Juga Ujar Selamat Memangnya Ada Urusan Apa Mas Penting Ya Aku Mau Ke Karang Oh Masalah Ninggrum Iya Ya Sudah Kalau Begitu Aku Ikut Ke Karang Saja Tidak Apa Apa Kamu Ikut Tidak Apa Apa Kamu Ikut Tadi Kasanya Takut Dipecat Eh Tidak Apa Mas Dipecat Ke Sendiri Ini Yowes Kalau Begitu Aku Taman Di Dulu Kamu Pengen Kopi Saja Dulu Mat Sama Beli Sarapan Sekalian Ujarku Sambil Menuju Ke Kamar Mandi Sementara Selamat Segera Keluar Untuk Mencari Sarapan Sambil Mandi Aku Berpikir Keras Apa Yang Kanku Katakan Kepada Keluarga Nenggu Beranti Aku Tidak Mungkin Juga Kalau Aku Mengatakan Telah Bertemu Den Arwah Anak Mereka Yang Telah Mati Itu Bisa Bisa Malah Dikira Orang Sinting Ah Sial Sial Salah Kenapa Kenapa Tiba 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 Aku Bisa Melihat Hantu Seumur Umur Baru Kali Ini Aku Melihat Hantu Apakah Ini Ada Hubungannya Dengan Pengalamanku Pertemudan Kejambrong Di Gunung Kidul Kemarin Itu Aku Mesti Ingat Saat Aku Menolak Keinginan Harimau Jadi Jadian Itu Untuk Ikut Denganku Makhluk Itu Bilang Kalau Ia Akan Mengawasiku Dari Kejauhan Kalau Memang Benar Begitu Kenapa Aku Harus Khawatir Jadi Benar Ini Semua Akibat Ulan Dari Harimau Jadi Jadian Itu Tentu Dia Juga Sedikit Banyak Akan Membantu Ops Hedan Kenapa Aku Jadi Berharap Kenapa Aku Jadi Berharap Kepada Makhluk Itu Tanpa Sadar Aku Menepuk Cidatku Sendiri Sadar Sadar Jangan Berharap Selain Kepada Yang Di Atas Sana Mas Drak Buruan Tuh Mandinya Lama Banget Loh Aku Sudah Kebelet Nih Geduran Selamat Di Pintu Kamar Mandi Membuyarkan Lamunanku Buru-buru Aku Merampungkan Ritual Mandiku Lalu Keluar Hanya Dengan Mengenakan Handuk Yang Melilih Tubuh Bagian Bawaku Mandi Ajaku Setahun Si Aku Hirokan Kerutuan Selamat Yang Segera Masuk Ke Kamar Mandi Sambil Menggang Perutnya Aku Lantas Masuk Kamar Untuk Berganti Pakaian Sekilas Ulat Nengkrum Masih Berdiri Tempatnya Tadi Entah Mengapa Ia Sepertinya Sangat Suka Berdiri Di Pojokan Ruang Tamu Itu Singkat Cerita Setelah Ngopi Dan Sarapan Aku Segera Mengebar Motor Tua Selamat Menuju Karate Sekarang Selamat Duduk Diponcengan Sementara Ningkrum Nyempil Di Tengah Tengah Di Antara Kudang Selamat Tak Sempat Terpikir Olehku Kenapa Dia Ikut Mewonceng Kenapa Dia Tidak Melayang Atau Terbang Seperti Ada Di Film Itu Sampai Dikarang Hari Sudah Beranjak Siang Atas Sarhan Dining Rum Aku Menghentikan Motor Yang Kukendarai Di Depan Gerbang Rumah Megah Yang Berlantai Kedua Itu Benar Dugaanku Melihat Bangunan Yang Begitu Megah Ini Bisa Dipastikan Kalau Ningkrum Berasal Dari Keluarga Yang Berada Nyaliku Semakin Jiut Dibuat Gimana Ini Bisiku Kepada Selamat Yang Masih Nangkering Di Poncengan Aku Bingung Jemet Nanti Kalau Sudah Ketemu Sama Ibunya Ningkrum Aku Mesti Ngomong Apa Tanya Ku Lagi Aneh Sama Niki Mas Sampean Kan Sudah Sering Nulis Sampean Kan Sudah Sering Nulis Adegan Adegan Yang Kayak Gini Ditrit Sampean Masa Masih Bingung Juga Beda 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 Bukan Cerita Fiksi Kalau Sekedar Cerita Ma Aku Bebas Menulis Kayak Gimana Lain Memang Aku Bisa Menentukan Reasi Bunya Ningkrum Kalau Ku Bilang Sudah Ketemu Sama Arwanak Ya Ya Juga Selamat Nampah Berpikir Cenak Apa Sini Ngkrum Itu Gak Bisa Dibantu Mas Ningkrum Yang Ku Tetap Hanya Menggeleng Kalau Ku Bisa Ngapain Aku Bersusah Bayang Minta Tolong Sama Kamu Mas Dah Bisa Mat Jawab Tapi Ningkrum Masih Disini Mas Ikut Sama Kita Dah Ini Nyempil Tengah Tengah Asem Jadi Dari Tadi Aku Manggut Demit Mas Sontak Selamat Melompat Turun Dari Atas Jok Motor Membuat Ningkrum Tertawa Cekikikan Tidak Bilang Terit Tadi Sampan Mas Selamat Menepuk Nepuk Jaket Dan Celana Yang Dikenakannya Seolah Sedang Menyapuk Kotoran Yang Menempel Di Sana Sampan Mas Sibisato Komunikasi Sama Sini Ngurumi Tumas Iya Bisa Yaudah Kalau Begitu Sampan Serahkan Saja Semuanya Padangku Mas Sampan Pencet Saja Belnya Panas Sini Lama Lama Berdiri Sini Meski Masih Ragu Akhirnya Kuturti Saja Kata Kata Selamat Kupencat Bel yang Menempel Di Tembok Pagar Samping Rumah Pintu Gerbang Tak Lama Tidak Pintu Rumah Itu Terbuka Lalu Muncul Sosok Tengah Bayang Menatap Meran Karakami Itu Ka Ibu Nyalingrum Penampilannya Biasa Saja Bahkan Terkesan Sangat Sederhana Hanya Mengenakan Kain Jarik Lusuh Dan Baju Kebayang Juga Tak Kalah Lusuh Sungguh Sangat Kontras Dengan Kondisi Rumah Yang Megah Bagahan Istana Itu Itu Bodar Mi Pembantu Di Rumah Ku Bilang Saja Kalau Mau Ketemu Puneng Sih Itu Namai Buku Bisik Ningrum Seolah Tahu Apa Yang Sedang Kupirkan Siapa Ya Seru Perempuan Itu Sambil Merekat Ke Pintu Kerbang Maaf Apa Benar Ini Rumah Puneng Si Jawabku Sopan Perempuan Itu Nampak Nampak Terkejut Saat Aku Menyebut Nama Puneng Si Jelas Terlihat Dari Ekspresi Wajahnya Yang Sedikit Menegang Sejenak Ia Menatapku Lalu Beralih Menatap Selamat Agak Lama Iya Benar Jawab Perempuan Itu Akhirnya Mas Mas Ini Dari Mana Ya Dan Anda Perlu Apa Mencari Ibu Dan Anda Perlu Apa Sama Ibu Kami Dari Gedung Dati Pu Ada Sedikit Perlu Dengan Puneng Si Urusan Bisnis Tepatnya Jawab Ku Asal Entah Dapat Dari Mana Kalimant Itu Tapi Urusan Bisnis Tampaknya Paling Cocok Untuk Dijidikan Alasan Yang Tidak Menimbulkan Kecurigaan Oh Tunggu Sebentar Ya Kata Perempuan Itu Sambil Berbalik Dan Kembali Masuk Kedalam Rumah Loh Gimana Toh Kung Gak Dibukan Pintu Gerbangnya Malah Ditinggal Masuk Lagi Uca Selama Setengah Menggerutu Mbo Dharmi Gak Berani Sembarangan Membukan Pintu Untuk Tamu Sebelum Mendapat Izin Dribuku Tenang Saja Sebentar Lagi Dia Juga Pasti Balik Kok Mudah Mudah Ibu Berkenan Untuk Menemui Kalian Lagi Lagi Ninggrum Berbisi Kepadaku Benar Saja Tak Sampai Lima Menit Perempuan Tua Itu Telah Kembali Sambil Menenteng Serenceng Kunci Lalu Ia Gunakan Untuk Membuka Gembok Pintu Gerbang Itu Aku Aku Hanya Perjakeran Melihat Ukuran Gembok Yang Digunakan Untuk Mengunci Pintu Gerbang Besi Itu Lebih Besar Di Ukuran Kepalan Tanganku Sepertinya Mohon Silakan Dengan Sopan Perempuan Itu Mempersilahkan Masuk Aku Pun Segera Mendorong Motor Tua Selamat Memasuki Halaman Rumah Luas Itu Selamat Sendiri Dengan Pedenya Mendahulu Namun Tiba-tiba Bruk Wadus Asuk Sambil Menjerit Lampang Selamat Melompat Dan Berlindung Di Belakang Punggungku Sekor Anjing Entah Dari Jenis Apa Ukurannya Hampir Sekor Kambing Dengan Moncong Panjang Telinga Tegak Dan Bulu Tebal Kecoklatan Telah Mengadang Kambis Sambil Menggeram Dan Memerka Lidanya Yang Kemerahan Ninggrum Kembali Tertawa Cekikan Sementeraku Hanya Bisa Mengelus Dada Menahan Agar Jantungku Tak Sampai Copot Karena Kaget Melihat Keadilan Makhluk Yang Menyeramkan Dan Mengadang Kami Itu Blacky Kemari Serum Bodar Mi Yang Kini Telah Sampai Diteras Edan Gaul Juga Pembantu Ini So Pake Basah Bula Segala Bodermi Kembali Berseru Bermasuk Untuk Menyerang Kok Lihat Ekornya Kalau Niatnya Menyerang Posisi Ekornya Nggak Akan Seperti Itu Lagi-lagi Ninggrum Berbesi Di Telingaku Ah Syukur Anjing Besar Itu Memang Tak Menyerang Kami Tapi Ia Hanya Mengendus Endus Sekarang Tunggu Apakah Binatang Ini Bisa Menyadari Kedera Ninggrum Kulihat Ia Mengendus Endus Tepat Di Tempat Posisi Ninggrum Berdiri Blacky Kembali Terdengar Suara Seruan Dari Anak Teras Namun Kali Ini Bukan Suara Bodar Mi Tapi Suara Merdu Seorang Gadis Yang Kini Tengah Berdiri Bersandar Pada Kusan Pintu Maka Itu Aku Dan Selamat Terpana Seorang Perempuan Muda Cantik Dengan Hanya Mengenakan Tank top Selana Pendek Sebatas Baha Memamerkan Wajah Mantuknya Kara Kami Sepertinya Kedatanganku Telah Mengenggut Tidur Siangnya Sambil Bersideka Perempuan Itu Memicinkan Mata Menatap Karaku Dan Selamat Secara Pergantian Ini Gampun Nengsi Ibunya Nengrum Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabar